Intro Proses pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Heru Kusnindar. Pelantikan ini mendasar sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur, tertanggal 25 Mei tahun 2022, tentang peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Ngawi atas nama Agung Reskina Pramesti. Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar menjelaskan, semua proses tahapan untuk dilakukan PAW ini, mulai dari surat pengunduran diri Susi Handayani, kemudian proses ke KPU Ngawi, hingga bersurat ke Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, setelah ada surat balasan dari Gubernur Jawa Timur, maka ditindak lanjuti dengan pelaksanaan rapat paripurna, pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi PDI Perjuangan, setelah itu akan kembali dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur. Kemudian untuk penempatan pada alat kelengkapan Dewan Sendiri, Agung Reskina Pramesti, saat ini anggota yang baru dilantik, akan menempati posisinya di Komisi 2 DPRD Ngawi. Penempatan posisi di Komisi 2 ini juga sudah mendapat persetujuan dari fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ngawi. Hari ini tentunya SK Gubernur, kalau saya harus menyebutkan nomor, saya harus membuka dulu. Tandatan, biasanya dimulai dengan 140, kalau itu menyanggit keputusan seperti itu. Jadi ini sudah menjadi bagian yang sah menurut undang-undang. Jadi proses sudah kita lalui, tahapan mulai dari amal saudara yang mengundurkan diri, Susi Andayani mengundurkan diri. Kemudian kita melakukan tugas selanjutnya ke KPU dan sebagainya sampai ke Gubernur. Maka setelah itu turun, kewasiban kita dan slot waktu yang kita buat dalam dana kerja kita itu cukup tepat. Yang artinya setelah itu clear, keluar surat keputusan Gubernur, maka kita lakukan paripurna pergantian antar waktu pada hari ini. Kemudian terkait dengan penempatan seseorang menjadi anggota komisi, itu kembali lagi kewenangan dari masing-masing fraksi. Jadi tidak dilarang ketika setiap fraksi melakukan pergeseran ke anggotanya. Dan itu harus dilegalkan dalam sebuah wujud paripurna penempatan anggota DPRD di alat kelengkapan masing-masing. Sementara itu, Agung Reskina Pramesti mengaku akan lebih memperjuangkan pendidikan di Ngawi serta mengawal aspirasi masyarakat di Kabupaten Ngawi. Termasuk ikut memperjuangkan sejumlah bidang lain seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Sekarang kan saya menjadi Ibu Asuf dari Kualitas Lanteng. Menanggulangi untuk pendidikan. Pokoknya intinya saya akan berusaha untuk mewajukan pendidikan agar tidak ketinggalan menjadi orang-orang Ibu Asuf dari Kualitas Lanteng. Saya yang terpastikan untuk mengawal dan mengawal aspirasi rakyat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Khususnya di bidang kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dengan hadirnya Sri Kandi baru di kalangan DPRD Kabupaten Ngawi dan usia yang masih tergolong cukup muda, diharapkan bisa mewakili aspirasi masyarakat, khususnya perempuan. Itu Wahyu, CTV, Ngawi.